Baca pres Prabowo Subianto tampak santai meski diterparumor tak sedap. Sebelumnya, Menteri Pertahanan itu disebut mencekik dan menampar Wamintan Harfiq Hastul Holbi. Peristiwa tersebut diduga terjadi di Istana Kepresidenan menjelang rapat terbatas. Namun, Prabowo sudah beberapa kali membantah keributan tersebut. Bahkan, Prabowo mengeklaim dirinya belum bertemu dengan Wamintan tersebut. Klarifikasi itu ia ungkapkan saat menemani Jokowi mengunjungi PT Pindad, Bandung pada 19 September 2023. Bantahan Prabowo juga ia ungkapkan saat menyapa ribuan guru mengaji di Jogja pada Rabu 20 September 2023. Dalam acara itu, Prabowo mengawalinya dengan bicara soal ancaman di dunia maya. Lalu ia curhat bahwa di media sosial ia difitnah terkait isu tersebut. Dalam acara itu, Prabowo mengeklaim isu tersebut adalah hoax. Selamat buli maya ini dulu biasa. Sekarang cepat menyebabkan fitnah, hoax, yang aneh-aneh. Saya dibilang menempelek wakil menteri pertanian. Bantahan terkait isu itu juga kembali ditegaskan Prabowo. Saat menghadiri acara Dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan di Krehasaba UGM pada selasa 19 September 2023. Prabowo mengaku kaget dan menepis bahwa tidak ada rapat seperti itu. Lagi-lagi Prabowo bilang, dirinya hanya sesekali bertemu Harfik. Di sisi lain, pihak kementan juga turut membantah isu tersebut. Pihak kementan telah memverifikasi jadwal waw mentan tersebut selama 10 hari kebelakang. Berdasarkan data itu, kementan memastikan bahwa Harfik tidak ada agenda menghadiri rapat di istana. Bahkan agenda ratas yang diikuti pejabat kementan diklaim harus melalui tata keprotokolan di internal lembaga. Terima kasih telah menonton!